Rasulullah hadir untuk mengingatkan kita manusia bahwa kita makhluk yang berbeda dengan non-manusia kita bukan lembu kita ditaktirkan menjadi manusia bukan rencana kita sendiri bukan atas konsep diri sendiri coba tanya kita jadi manusia ini apa? apakah memang kita sudah rencanakan diri kita sebagai manusia sebelumnya? tidak kemudian lahir menjadi jenis kelamin wanita apa rencananya sendiri? ibu-ibu itu jadi wanita memang keinginan sendiri? bukan kan? tahu-tahu sudah wanita yang laki jadi laki bukan keinginan sendiri tahu-tahu diri kita memang laki kalau kita bisa bicara dengan seekor ayam kita tanya sama dia kamu memang rencana sendiri jadi ayam? enggak saya enggak ada rencana jadi ayam semuanya atas rencana Allah tapi yang perlu kita sadari yang diingatkan oleh Rasulullah makhluk yang punya fisik dan punya akal punya nafsu ini yang namanya manusia adalah makhluk yang diciptakan sangat serius kenapa? di depan kita ada neraka ada syorkah lembu tidak punya masa depan neraka dan syorkah itulah yang di salah satu yang diingatkan oleh Rasulullah sehingga pada sebuah hadis Rasulullah mengingatkan la tan sa azimata ini kamu jangan sekali-kali lupa dua persoalan besar al-jannadwana syorkah dan neraka sebanyak apapun kesalahan seekor binatang dia tidak pernah menjadi makhluk yang berdosa yang berakibat dengan neraka silakan jahat binatang seperti binatang tidak berbahaya tetapi manusia yang seperti binatang itu berbahaya sekali maka Rasulullah hadir ke dunia supaya membawa konsep manusia benar-benar jadi manusia tidak seperti binatang